Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa salli ma'ala Sayyidina Muhammadin wa ala lih wa salli asma'in Rabi salli salli wa yasirli Wa yasirli amli Wa hulubadamil lisa'ni yaququli Amma ba'dun Saya hormati kepada teman-teman semuanya Dari Ansur Guaran Dan juga Tentunya kepada teman-teman yang lain Dari pemerintah yang dihormati oleh Allah Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Kita melanjutkan Agenda Rutinan Pengajian ataupun pembacaan kitab Kitab Sabi Natunaja Semoga nanti yang kita Bacakan ini Bisa mendapatkan kemanfaatan Kepada kita semua amin ya Rabban Alami Mari kita dahului dengan bacaan Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim La ma'budha bihaqin fil wujudi illallah Utawi ikiku fasal sewici Makna la ilaha illallah Tawi makna ni la ilaha illallah La ma'budha bihaqin fil wujudi illallah Iku la ma'budha bihaqin fil wujudi illallah La ma'budha wa ra'ana uzatkan Den sembah Iku ma'ujud Bihaqin Iku ma'budha bihaqin Alhamdulillahirrahmanirrahim Iku si Allah Ta'ala Pasal yang menerangkan makna la ilaha illallah Yang berarti kan Tidak ada Tuhan yang disembah Dengan kebenaran Ataupun secara benar Secara nyata secara hak Dalam realitanya Kecuali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini tidak saya terangkan Karena kemarin sudah saya singgung Di dalam kotimah Kemudian yang kedua Faslun alhamdulbuluhi Faslun utawiki iku Una Fasalswiji alhamdulbuluhi Utawiki piro piro tondone balek Tondo tondone balek Salah satun Salah sun iku ona teluhi Tamamu Homsa Ashrodah Sanatan Rupane telun iku Siji Samburnane Umur lima las Apane Sanatan ta'uni Tidak karin dalem wong lanang Wal unsalan wong wadon Wal ikhtilamu Langkaping bindu Ngimpi metumani Tidak karin dalem wong lanang Wal unsalan wong wadon Letis aisi nina Keduhi wong sing Umure sangang tau Wal haidu langkaping tiga Ngibu nikohat Pil unng sang dalem wong wadon Nipis aisi nina Keduhi wong wadon Menginjak usia sangang tahun Udawa keduhi sangang Piro-piro tau Pasal ini menerangkan tentang Tanda-tanda balek Jadi seorang Yang akan disuruh untuk ibadah Terutama sholat Ini harus mengetahui Tentang masalah-masalah Kebalikannya Dan ini balek Ini ada tanda-tandanya Dan ada tiga Pertama adalah Secara usia Secara usia ini 15 tahun Apakah itu laki-laki Ataupun perempuan Kalau sudah usia 15 tahun Meski tidak keluar Mami Meski dia tidak haid Seorang perempuan Enggak mengeluarkan haid Atau ada seorang laki-laki Belum pernah sama sekali keluar Mami Di usianya yang kelima belas tahun Maka dia dihukumi balik Kemudian yang kedua Al-ihtilamu firdagari wal-ungsa Letis isi nina Tanda yang kedua adalah Keluar Mami Atau bermimpi Keluar Mami Bermimpi Keluar Mami Bagi Anak laki-laki Ataupun remaja laki-laki Maupun perempuan Dan ini dibatasi Usia 9 tahun Sampai keatas Artinya Jika ada seorang Laki-laki Atau perempuan Sudah usia 9 tahun Keatas 10, 11, 12 Dia itu keluar Dia itu bermimpi Bermimpi Kemudian Keluar Mami Maka sudah dihukumi balik Ini berarti tidak menggunakan usia Tapi menggunakan dua Ihtilam Bermimpi Ketemu Keluar Mami Dan juga dibatasi usia 9 Sampai keatas Ya Bapak Pemahamannya Jika sebelum 9 tahun Keluar Mami Ya tidak dihukumi Balik 8 tahun Keluar Mami Bermimpi Keluar Mami Tidak Tidak Dihukumi Balik Apa ada apa tidak Ya menawalnya ada Ya Itu hukumnya 9 tahun Keatas Dan juga Keluar Mami Kemudian Walhaidu Filungsalitis Isinina Yang ketiga Hed Dan ini Hed ini diperuntukkan Padahal hanya wanita saja Sudah jelas Kemudian Batasan usianya Ini Tis Isinina 9 tahun Ini perlu kita Pelajari bersama Dalam bahasa Tama Tama Mukhom Sa'asyurata sanatan Komariatan Tahdhidatan Biddi Fakin Yang pertama Dalam Menstandarkan Usia 15 tahun Bagi laki-laki Maupun perempuan itu Standarnya bagaimana Standarnya Menggunakan Kalender Komariah Berarti Kalender Hijriah Kalender Hijriah Kemudian Tahdhidatan Secara nyata Atau secara pasti Maka kita harus Mempelajari Atau mengiling-iling Kalender Hijriah Kadang zaman sekarang Itu Zaman Yang diiling-iling Kalender Itu Masehunya Komariahnya Tidak Begitu Diberhatikan Padahal ini Sangat penting Untuk bisa Menstandarkan Batasan-batasan Balak ini Menggunakan Komariah Menggunakan standar Kalender Hijriah Kalian yang Saya mengerti Hijriah itu cuma Poso Aroh Obodo Misalnya ini Lali Kabeh Poso Obodo Mesti kelingan Tapi ini Yang lain Kalender Masehi Apal Kabeh Komariah tanggal 14 Februari Apal Kabeh Nah ini ya Untuk standar 15 tahun Adalah Komariah Tahdhidatan Komariah Tahdhidatan Komariah Tahdhidatan Secara kalender Hijriah Semisal Dulu tahun berapa Hijriahnya Joklalen Ketika Anak lahir itu Berapa Kalender Hijriahnya Ini kadang yang ditulis adalah Kalender Maseinnya Nah ini ya Hijriahnya ditulis Maseinnya ditulis Supaya nanti Mawas sudah menginjak 15 tahun Secara Komariah Tahdhidatan Ini bisa ditahui Oh ini si anak Sudah balek Meskipun apakah dia sudah keluar mani Atau tidak Kemudian Yang kedua Al-Ihtilamu Ihtilamu itu Bermimpi Keluar mani Ay al-imna'u Tegeseng Ngeto'ake mani Wa'ilam yakhruj al-mani Mina jagari Ka'an ahasa bi hurujihi Fa'amsakahu Dalam Mimpi Mengeluarkan mani Mimpi Mengeluarkan mani Ini tidaklah harus Mani itu akan keluar Wa'ilam yakhruj al-mani Meski tidak Keluar maninya Ini dihukumi Balek Ka'an ahasa bi hurujihi Fa'amsakahu Seperti hanya orang Akan mengeluarkan mani Kemudian Dipegang Ataupun Diempet Bahasa Jawa Sehingga mani kuwi Ma'ura keluar Padahal Tadi sudah ada Tanda-tanda Untuk Untuk Bisa mengatakan Itu mani akan keluar Ya semisal Kemudian 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 Mesti Dengan Rasa yang terginas Sudah ada Tanda-tanda seperti itu Ini akan keluar Kemudian Kalau dipegang Tidak jadi keluar Ini dikatakan Balek apa tidak Dikatakan balek Karena sudah Ahasa Sudah ada Rasa-rasa Begitu juga Tidak ada Orang yang tidur Bermimpi Keluar mani Kok tangi-tangi Sudah Tidak ada Tanda-tandanya Sarongi Kering Ya orang Pulau-pulau Ya orang Dikatakan Ini tetap dikatakan Orang yang balek Karena sudah ada Ahasannya Gitu ya Sawa'un Khoroja Mintoriki Al-Mutad Aowaih Khoroja Mintoriki Al-Mutad Aowaih Ma'in Siddha Baik itu keluar Dari Jalan-jalan Yang sudah biasa Yaitu antara kubul Ataupun Bukan dari Dakar Tapi Dari area Sekitarnya Apakah itu di bawah Pusar Pokoknya di bawah Pusar ya Sawa'un Kanapi Naumin Awiak Bijimain Awerihi Baik itu keluarnya itu Dalam tidur Ataupun dalam Yat Dalam tingkah Tidak tidur Tingkah seperti ini Ya Jadi Nah Kemudian Kalau tidak keluar mani Tidak ada Wujud maninya Ya Ini Ini Kalau Pemahaman saya Ini di Gomi Bal Sebab apa Tadi Orang sudah Merasakan Keluar mani Kemudian Dipegang Tidak jadi keluar Kemudian ini Tidak 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 Seperti ini Kita Dalam Keadaan yang Seperti biasa ini Itu Jadi yang kedua Iktilah Kemudian Datasannya Tadi Sembilan tahun Keatas Komariya Komariya Komariyatan Tahdi Tiyyatan Indal Bajuri Wasyribini Medrodima Al-Bajuri Ya ini juga Standarnya menggunakan Standar Komariya Artinya 9 tahun keatas Gini 10, 11, 12 Juga menggunakan Kalender Kalender Hijriah Kemudian Pendapat yang kedua Walati Atta Itamata Ibnu Hajar Wasyikul Islam Anahatab Ribiyatun Kalau Dari pendapat yang kedua Ini Untuk menestandarkan Laki-laki Atau perempuan Ketika ikhtilam Akan dihukumi Dia balik Ataupun tidak Dengan 9 tahun ini Secara kira-kira saja Ataupun secara mendekati Memenuh Usia 9 tahun Kurang 2 hari Atau 3 hari Tidak masalah Ini tetap dikatakan Tetap dikatakan Balik Nah kalau yang Atas Pendapat pertama Itu harus sesuai Berarti harus pas Dinone Nah ya Itu baru dikatakan sebagai Orang yang balik Kemudian Yang ketiga Walhaidu Filonsalitis Isinina Adalah Tandanya adalah Head Head ini ya Harus pakai Wanita Tidak ada seorang laki-laki head Nah Ini jelas Ini bagi seorang perempuan saja Ini pun Menggunakan usia Usianya adalah 9 tahun Kemudian dalam 9 tahun ini Pakainya tahdidiatan Atau tahdidiatan Standar yang jelas Pasti Hari-harinya Atau menggunakan Kira-kira saja Ini jawabnya ulama Tahdidiatan Hanya Secara Mendekati saja Sehingga Jika ada seseorang Perempuan Belum Genap Usia 9 tahun Tapi Kurang 2 hari Mbak Mautawa Kurang 5 hari Dia mengeluarkan Darah Dan darah ini Sudah standar dengan Darah height Dalam arti minimal 24 jam Secara Nuli-nuli Ataupun Secara terpisah Secara langsung Secara terpisah Ketika dihitung Sudah ada 24 jam Ya maka Dikatakan sebagai Darah height Biangkana Napsuha Akol Laminsat Sitata Asyaroyoman Walau bila Jodin Secara takribiatan itu Maksudnya Umpama kurang Kurangnya Minimal Eh Adalah 16 hari Umpama 9 tahun Kurang 16 hari Di antara 16 hari ini Ya 16 hari Menurut 9 tahun itu Kalau ada darah yang keluar Dan darah ini Sudah standar dengan Darah height Yaitu 24 jam minimalnya Maka Dikatakan sebagai Awas Sebagai darah height Merupakan Alamatul Alamatul bulu Ataupun tanda-tanda kebalikan Maka kalau disimpulkan Itu ada Yang khusus wanita Ada juga khusus laki-laki Kemudian juga Ada yang khusus Pakai tahun Ada juga Pakai Ya Pakai standar usia Pakai standar usia Dan juga ada Standar Standar usia Dan Ciri-ciri Ataupun Sifat-sifat yang lain Yang pertama Menggunakan standar usia adalah 15 tahun Ini laki-laki perempuan 15 tahun Kemudian Memakai standar ini Usia 9 tahun Yang keluar money ini Dengan ciri-ciri keluar money Kemudian Ini khusus laki-laki dan perempuan Sama saja Kemudian Yang terakhir adalah Standar khusus perempuan Dan menggunakan Menggunakan usia Yaitu Tanda-tandanya height Yaitu Fasalnya Kemudian Kenapa Ini Diterangkan oleh Ulama Dalam masalah Tanda-tanda balek ini Karena Tanda-tanda balek ini Ya Sangat penting Wa innama Dakar al-musannif Awala mas'alatin Fil fiqhi Ala matil buluhi Kenapa Musannif Kau menerangkan tentang Masalah balek Dalam masalah fikih Lianna manatot taklifi Alal balek Duna sobi Karena Dalam Tujuan taklif Ataupun tujuan Perintah-perintah Allah Dan tujuan Larangan-larangan Allah Ini ya diperlukan Kepada seorang balek Sholat Ya sholat kepada seorang balek Kemudian zakat Ya zakat kepada seorang balek Ini namanya manatot taklif Bukan seorang anak kecil Lakin nyajibu ala sahbili fardil kifayati Al-asrihima al-dukul wa-tinas Ayak muruhmah bisolati Wa ma tatawakoh Wa ma tatawakofu alaihi Wa ma tatawakofu alaihi Wa ma tatawakofu alaihi Kawudu'in wa nahwihi Ba'dastik malihimah sab'asinina Nah bagi seorang sholat Yang tidak ada kewajiban Dalam arti Seorang sholat ini secara pribadinya sholat Anak kecil Ini tidak ada kewajiban sama sekali Apakah sholat Apakah zakat Apakah puasa tidak Agar tetapi Yang diwajibkan itu Adalah bagi seorang Orang tuanya Orang tuanya Alasa pilih kifayah Dalam arti Apakah Dari ibunya Ataupun ayahnya Ini untuk Menyuruh Kepada seorang Anaknya ini Shobi dan Shobiah Untuk melakukan kewajiban-kewajibannya Dituturi Sholat Sholat Kemudian dia juga harus Tahu tentang wudhu Yang mengerti Yang mengerti Yang mengerti Nampu Najis-najis Secara menghilangkan bagaimana Ini dengan Tata wakufa alaihi Hal-hal yang berkaitan dengan Keabsahan sholat Ini yang diperintah adalah orang tuanya Bukan Shobi nya Jadi seorang Seorang orang tua Kok tidak Bisa mendidik anaknya Dalam masalah sholat Ataupun hal-hal yang terkait dengan sholat Maka dia Hukumnya Hukumnya Melanggar Ataupun hukumnya Duh Kemudian Bagi Seseorang Ayah Ataupun orang tua Sholat Ayah Ataupun ibu Seorang orang tua ketika mendidik anaknya Untuk Supaya dia sholat Ini harus memang betul-betul tegas Dalam menyuruhnya Sholat Sholat Ataupun mengatakan Ini Coroh bahasanya Ya mungkin Kalau kita dengan bahasa Tidak penggunaan bahasa Arab Ya mungkin Ini termasuk Sudah ada perintah Itu perintahnya Maksudnya Menyuruh Dengan Dengan suruhan yang tegas Ya bukan Dari galak Dalam arti menyuruh ini Dengan suruhan-suruhan yang Memang betul-betul Kata-kata suruh Ya Kata-kata perintah Nah kalau semisal Tidak kata perintah Nah ini Menggunakan kata-kata yang lain Singgiran Misal Ya belum paham Mau anak kecil Mau disindirin Ya belum paham Ya maka ya Seperti Umumnya orang tua Mengajari anak-anak Menggunakan kata-kata yang Yang jelas Ayo Duh sholat Iki wes jam yaminik Nah itu senajan Jajan silik silik Iki ujung Wajiban Tapi karena orang tuanya Itu wajib Ayah mora umah Ya berarti orang tua itu Setiap dalam waktu sholatnya Ini mengajari Ataupun menyuruh kepada mereka Untuk belajar Belajar sholat Kemudian Dalam menyuruh Ya Menyuruh Anak sholat ini Apakah Diperbolehkan untuk Memukul Ataupun Menggeweng lah bahasanya Ataupun Menabuk dengan Dengan Pukulan yang Tidak Tidak melukai Wahyajibu Aydan Ainyat ribahuma Ala targidarika Durban Ghoiru Mubarehin Fi asna'il Asyiroh Ba'da Kamalitis'i Lihdimah Bulu Di Kalau Seorang ini Sudah Mengembangkan Dalam masalah Orang tua Orang tua Ketika menyuruh Anaknya Menjidikannya Untuk sholat ini Maka dia Diperbolehkan Atau Bahkan wajib Untuk Memukul Kepada Kedua anak ini Baik laki-laki Sobiah Atau penuh sobiah Ketika dia tidak mau Disuruh sholat Konsulat Ooga Konsulatnya Mengkampu 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 Tapi Dengan Pukulan yang Wairamubarehin Pukulan yang Tidak melukai Ini pun Dengan standar Fi asna'il Asyiroh Yaitu kurang lebih Antara usia sembilan Sampai sepuluh tahun Jadi kalau sudah Mulai Usia sembilan Sampai sepuluh tahun Ya Di tengah-tengah ini Bagi seseorang Sobi dan Sobiah Ketika diajari Oleh orang tuanya Kemudian Dia tidak mau Ataupun dia Membangga Orang Pelayu Melayu Ini bagi orang tua Boleh memberikan Ketegasan Ataupun memberikan Peringatannya Kepada si anak Untuk Supaya sholat Dengan menggunakan Dijewet Sampai diselentik Ayo ke urung sholat Nah ini kan Selentik ini Tidak sampai melukai Sampai dikampeleng Pleng Dikampeleng Jenangnya Durbang Mubarehin Durbang Tidak boleh Melukai Kepada anak Itu tidak boleh Ditampak Kemudian Di macam-macam lah Apalagi Sampai dipukul Ini yang namanya Sudah Secara syariat Tidak boleh Dan juga Masuk kekerasan Dalam rumah Rumah tangga Itu dilindungi Oleh negara Nah Kemudian Ini ya Yang perlu diperhatikan Usianya Usianya Di pertengahan Antara 9 sampai 10 tahun Karena tadi Di usia 9 ini Memungkinkan Si anak itu Bisa jadi Sudah mulai Mulai balik Karena tadi ada Standar menggunakan Usia 9 tahun Yaitu menggunakan kehtilan Nah ini Kemungkinan Kesana Walil mu'alim Aydun al-amru Bila addur La addurbu Illa bidnil walih Nah yang perlu kita Baris bawah ini Bagi seorang mu'alim Atau pengajar Ataupun seorang Kiai ustad dan lain-lain Dalam mengajarkan Solat Ataupun masalah wujud Dan lain-lain yang Diwajibkan kepada mereka Si anak-anak ini Diperbolehkan Untuk Memerintah Mereka Tapi tidak boleh Untuk memukul Tidak boleh untuk Memukul seorang guru Memukul si anak Ini tidak boleh Anak didiknya Tapi ini Sangat sulit Karena kadang Orang itu Si anak-anak itu Kalau sudah Ramai di kelas Umbamannya Terangkan Rakyun Orang Memerhatikan Podobuyun Ini kadang seorang guru Terpanjang emosi Nah emosi Yang berlebihan Sampai dia itu Memukul Ini tidak Tidak diperkenankan Sebab ini Walil Mu'alim Al-Amru Lanturbu Boleh Atau kewajibannya Memerintah Mendidik Tapi tidak boleh Untuk memukul Illa bi'idnil wali Kecuali Dengan Intinya seorang wali Misalnya Wali ini boleh Ya bisa anakku Sekolah Ini 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 Sudah tidak masalah Tapi Misalnya Anakku Jadi Ya memang tidak masalah Itu karena sudah Seorang Seorang wali itu Diajar Tapi kalau misalnya Menggunakan pelanggaran Ya dengan Apa namanya Sanksi yang Bukan Berupa Pukulan Mubari Bukan menggunakan Apa namanya Kekerasan Tapi apakah Disuruh berdiri Ataupun disuruh menyapu Dan lain-lain Ini namanya Taksir-taksir yang Mubari Maka Yang terjadi Di zaman Sekarang Ini Kadang seperti itu Satu Walinya itu Orang Gleman Tapi Anak yang Beling Kemudian yang kedua Guru ini kadang Mudah terpanjang emosi Ini yang tidak ketemu Misalnya Sekolah Beling Dikacari Sembayang Sembayangnya Pegah terus Nah ini Kadang seorang guru Maman yang Bocah menakal Disuntui Nah Orang 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 Maka Kalau seperti itu Harus ada kesepakatan Jika ada Seorang anak Mau Menitipkan Ke masrasah Ataupun ke Tempat-tempat pendidikan agama Mestinya Sudah ada Kesepakatan bahwa Jika melanggar Hal-hal yang Tercantum dalam Aturan ini Maka seorang Wali Ada Orang tua Dari anak didik Harus Legowo Ataupun harus Terima dengan Sanksi yang ada Mamannya kok Sanksi itu termasuk Di Jewer Berarti kan Sudah ada Tercantum disana Kalau sudah Tercantum disana Ya maka Maman sudah ditandatangani Oleh orang tua Orang tua tersebut Ya maka Si guru Ataupun si pendidik Boleh menjewer Ataupun yang Yang lain-lainnya Kenapa? Karena sudah ada kesepakatan Berarti sudah ada Yang lain-lainnya Yang lain-lainnya Yang lain-lainnya Tindakan tangan Meskipun itu tindakan-tindakan Yang tidak Melukai Baun Kemudian Yang terakhir Ada hal yang Menurut saya sangat penting Saya ulangi Saya ulangi Hal-hal yang berkaitan dengan Jariat Yang terakhir Ya katakan kita patut wari katan Itu mulai diktaq awal Kemudian ongkosnya Anak-anak untuk Berbelajar itu dari siapa Fi am walihim Itu bagi Si anak Bagi si anak Wa muqnatu ta'alimihim Fi am walihim ingkanlahum malum Wa muqnatu ta'alimihim Utawi ongkosnya Biayayini Aulat fi am walihim Itu dari Hartanya si anak Ingkana lamun ono Lahumnya duwe Aulat opo malun bundur Kalau memang anak itu punya harta banyak Bujai sugi Tapi Lagi dari mereka Fa ilam yakun fa fi malih Nga ba'ihim Nga umpaman Nga tidak punya Si anak ini Ya pada lumrahnya Nga ada Ya pada lumrahnya Itu tadi yang Wahiru lumrah Yang tidak lumrah Yang jajiri Tapi dujakeh kan Nga lumrah Nah ini kalau Yang lumrah bagaimana Ya fa fi malih Abba ihim Bagi Ayahnya Hartanya dari Ayahnya biaya Untuk bulanannya Dan selesai Itu dari ayahnya Fa ilam yakun fa fi malih Umah adihim Ngobapak heran juga Bapak heran juga Sangung punya anaknya Bapak heran juga Bapak heran juga Ya pada siapa Bagi ibunya Dari ibunya Aduh Papa Bapak Ngekolah ke orang Sambung Bapak Bapak Sampai 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 Dari iya fa ala 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 Untuk penyaluran Masalah pendidikan Dalam Milik negara Semisal begitu, kok enggak ada Ataupun mereka Tidak tahu informasinya Orang itu kan Bukan mau meminta kepada Pemerintah Tidak mau, itu tidak Tapi mungkin karena minimnya informasi Ataupun pengisaratannya yang Tidak tahu, orang BKTP Semisal kata BNKW silang Biasanya kalau yang menurut masyarakat KTP, ONU dan lainnya kakaknya enggak ada Dan lain-lain, sehingga kadang Administrasi yang seperti ini Yang akan membenturkan kepada Kauan Fukuara wal masakin untuk Untuk bisa melakukan Tunjangan Dalam pendidikannya Nah ini, kalau semisal itu terbentur Fa'ilam yakun Ya fa'ala azminya'il muslimin Maka yang wajib adalah Para dermawan-dermawan Ataupun para orang-orang kaya Yang notabene-nya adalah Seagama yaitu orang-orang muslim Ini kewajiban yang terakhir Jadi kalau sudah sekolah Kalau dalam Satu desa Ada anak yang tidak sekolah Apalagi sekolahnya agama Orang diajari Masalah sembahyang Orang diajari Puasa Munduk yang seharusnya mereka harus tahu Kok tidak disekolahkan Tidak ditepegikan Ataupun tidak didiniahkan Karena masalah faktor biaya Dan memang seorang tuanya itu Keluarganya tidak mampu Dan juga tidak ada Bantuan-bantuan dari negara Maka Orang-orang kaya yang ada di sekilinnya Itu punya dosa semua Ya Maka ini alas Sabili Fardil Kifaya Maka sangat bagus Jika pemerintahnya itu Sudah ada bantuan Ya Kemudian juga ditambah Dari al-niya ilmuslimin Orang-orang yang kaya Dari orang-orang muslim Untuk bisa membiayai kepada Kepada mereka Ini Yang bisa saya sampaikan Seperti itu Jadi Secara kesimpulan Tadi pertanda-tanda yang baik Sudah saya singgung Kemudian untuk masalah talim Ini talim itu ada Kaliannya dari orang tua Ada kaliannya dari orang lain Dari mu'alim Kemudian kalau dari seorang mu'alim Ini tidak boleh untuk Melakukan Durbu Pemumpulan Kecuali dengan intinya Wali ataupun kesepakatan bersama Kemudian juga nanti dalam masalah Memberikan talim kepada Anak-anak Enyang Ataupun anak-anak didik Ini secara Iya-iya Ini mestinya Dari keluarga Baik dari anak itu Tersebut Ataupun dari orang tuanya Ayah ataupun ibu Nah kalau Tuh dari mereka Keluarga yang terbelakang Terbelakang ekonominya Maka ini adalah dari negara Kalau negara Tukup Semisal Tidak ada juga Maka kepada Agung ya'il Muslimi Ini hukumnya Tidak ada juga Yang kami Usia sampaikan Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati